Sudah muncul Kak Sasko, slide Ibu Muncul Bu Alhamdulillah Nah ini ya Jadi tadi ada layout disini Nah misalkan gini deh Kalian di sebawah sudah ya Nanti mau mengucapin terima kasih Misalkan disini Saya klik terima kasih Layoutnya saya kasih blank Nah gitu ya Ini hal yang unik ya Di powerpoint setelah 2010 ke atas ya Itu ada Morse shape ya Morse shape Contohnya gini Coba kalian perhatikan Ini dasarnya dulu ya Saya jelaskan Nah misalkan saya punya Dua objek deh Disini ada insert Saya pilih dua objek ya Misalnya disini ada Rectangle Kemudian saya tambahkan Dengan lingkaran Nah ini kan oval ya Nanti kalian bisa tekan Shift ya Supaya bentuknya Lingkaran Nah Gini Nah Kelihatan Kak Sasko Kelihatan Bu Masih aman ya Oke Nah untuk menggandakan Kalian tekan Control D aja Sebenernya Control CTRL D Nah nanti dia akan Menggandakan Gitu ya Nah ketika dua objek ini Saya klik Gitu ya Kemudian saya pilih disini Shape format Jadi ketika Si objeknya saya klik Ya ada Shape format Ini ada Merge shape Kalau union Nah berarti digabungkan Gambar yang tadi Gitu ya Ini supaya beda Saya kasih warna ya Mungkin ya Pembeda warna Ini saya pilih misalnya Orange Ini saya pilih misalnya Hijau Ya Oke save Group lagi Nah kalau combine Nah ini bedanya Kita mirip union Tapi yang irisannya Dia backgroundnya Beda Gitu ya Kalau fragment Nah ini nanti akan Kita bagi-bagi Ini ya Nah jadi komponennya Ini kita bisa bagi Seperti ini Gitu Ya kita fragment Nah kemudian Saya undo lagi ya Disini juga ada Yang namanya Misalnya ini Intersect Nah kalau intersect Itu irisan Nah ini hal Yang misalkan gini Kalian mau membuat Suatu Apa ya Misalnya ya Awan gitu ya Nah Dari lingkaran Saya percepat ya Ininya Misalnya gini ya Awannya ya Nah Misalkan gitu ya Nah Yaudah Kita tinggal blok Gitu ya Boleh seperti ini Kira-kira pilih apa deh Saya formatnya deh Kalau ingin Digabungkan Semuanya Nah Gini ya Jadi Awan gitu Nah sekarang Bagaimana Kalau tadi ingin tulisannya Terima kasih bu Tapi ada gambarnya Nah coba perhatikan Kita bermainnya tadi ya Insert Picture Saya pilih stock image Nah Misalkan saya pilih yang Ini ya Bunga Insert Nah Terus saya mengucapin terima kasih Nah bagaimana Supaya si gambar ini Nanti kita Morge gitu ya Dengan tulisan kita Nah kita coba ya Insert Kemudian saya pilih Text box disini Nah saya tulis Terima kasih Nah gitu ya Ini kita pilih Jenis tulisannya agak besar Biasanya impact Dia agak gemuk-gemuk gitu ya Nanti supaya Enak kita motongnya Nah misalkan gini Kita Arahkan ya Disininya Nah Bung kurang gede Yaudah Kita perbesar dulu Nah Kalau harus tentukan Mana duluan Yang harus di klik Karena kalau Beda gitu ya Salah dalam Mengklik yang pertama Nanti dianya Nggak akan muncul Gitu ya Oke Kalian perhatikan disini Saya klik dulu ya Untuk Gambarnya Picture format Kemudian saya pilih apa Kira-kira deh Ada yang tahu Kalau union Enggak ya Kalau combine Yang itunya Nah kira-kira Pilih yang mana Intersect Nah tapi Intersectnya Ingat Tadi gambar dulu Yang harus kita Pilih Gitu Nah Ya Jadi ada tulisan Terima kasih Tapi terima kasihnya Punya kita Gitu ya Maksudnya gambar Yang kita Nah Ini banyak banget ya Kegunaan dari PowerPoint Terutama yang Office 2010 Ke atas ya Ini yang 365 Yang dipakai Nah contoh lain Gini deh Kalau saya ingin Memberikan Coba kalian perhatikan Misalnya Gini Saya punya Oh jangan Image saya deh Yang disini aja Saya pilih Saya pilih ini ya Nah Coba kalian perhatikan Saya Pengen Backgroundnya itu Nuat hanya Grayscale Si bapaknya ini Muncul Warnanya Gitu ya Kalian perhatikan Disini Untuk Menghapus Ya Untuk menghapus Background Ini saya Gendangkan dulu ya Untuk menghapus Background Sebenarnya caranya Mudah Kalau di PowerPoint Tinggal kita klik Nanti di pojok kiri Ada remove Background Coba perhatikan dulu Sebelum di remove Nah ini ada Warna ungu kan Ada ya Warna ungu Sama si objeknya Yang warna ungu Nanti akan dihapus Misalkan Bu ini kok Bawanya tidak ikut ya Nah ini ada Mark Areas To keep Jadi kalian klik aja Terus Dicoret aja Mana yang Mau ditampilkan Berarti yang ini kan Ini mau tampil Gitu ya Ini juga mau tampil Bu Misalkan gitu ya Ini juga Nah nanti kalian Atur sendiri Nah gitu ya Misalkan ini juga Bu Bunganya Nah Oke Ini juga Kemudian Yang Oh Yang ini enggak bu Yang sebelah sini Maka pilih yang ada Minusnya ini Mark Areas To remove Nah ini kalian Giniin aja Nanti ini mau dihapus Gitu ya Ini dihapus Bu Terus ini juga Mau dihapus Misalnya gitu Nah Misalkan gini ya Nah Kalau sudah Keep Change Oh ini kepalanya Oh ini kepalanya Kepotong ya Bentar Ini nya Kepalanya Kepotong Nah ini juga Di garis aja Di sini ya Nah udah ya Ini juga Bu misalnya ya Bunganya Nah misalkan gini ya Oke Keep Nah oke Ini nya Kehapus ya Sebentar Tadi mana ini ya Sudah ya Sudah ya Terus ininya Nggak pakai ya Kita ganti di sini Nah jadi Yang minus ya Yang ada minus Kemudian lingkaran Berarti untuk Menghapus ya Kalau ini untuk menambah Kita keep Nah Seperti ini ya Jadi kita hanya ambil Orangnya aja Nah terus gimana Misalkan Dengan ini Saya pengen Backgroundnya dia Grayscale Nah kita bisa Memasukkan nanti Dua Dua bagian Sebenarnya ya Jadi kita bisa Tentukan Ini Ya Atau paling mudah Gini deh Kita copy Gitu ya Yang ini kita copy Control D Nah jadi ada Dua objek Nah dua objek ini Nanti melakukan hal yang sama Yang satu kita Grayscale Jadi seakan-akan Dia punya dua Dua image gitu ya Misalnya Ini saya pilih Ini grayscale Nah gitu ya Nanti ini di crop Di crop caranya Sama kayak tadi Ini saya pindahkan aja Si bapaknya ini Kesini Nah Gitu Saya dipahami ya Jadi seakan-akan Objeknya dia itu Yang berwarna Yang Manusianya Kayak gitu ya Nah ini kalau misalkan Kalian ingin Menghapus ya Meng-crop maksud saya Tinggal di-crop aja ya Seperti biasa Seperti itu Nah Untuk yang Lainnya ya Kita bisa Explore sendiri Kalau ingin Mungkin pernah Baju Photoshop lah Ada layer-layer Di situ ya Photoshop Itu nanti Kalian bisa menampilkannya Di sini deh Di home Ini ada orange Ada selection Pen Nah Ini maksudnya ya Kalau ini saya Tidak tampilkan Matanya saya Hapus Nah Seperti ini Ini Kayak gitu Ya sebenarnya Nah beberapa yang Mungkin kalian Pernah Temukan ya Semoga ini masih ada Misalnya ini Objeknya Nah ini tadi ya Contoh-contohnya Nah Misalkan gini deh Nah Ini muncul nih Bu Orangnya Orangnya apa namanya Nongol di Area lingkarannya Ini sama sebenarnya Konsepnya Dia ada Beberapa layer Kita tumpuk aja Gitu Ya Nanti bisa kalian coba Ini di Home Kalian pilih Selection Pen Nah Ini kalau misalkan Urutan ya Ini saya membuatnya Ada tiga Objek Tadi ya Seperti ini Gitu Jadi kalau misalkan Ovalnya saya pindahin Ke atasnya Ya jadi kayak gini Ketutupan Gitu ya Jadi harus tahu nih Mana yang duluan Ini kan ada tiga nih Kalau saya buat ya Ada lingkaran Ada si orangnya Kayak gitu Ya Oke Itu untuk PowerPoint ya Berikutnya saya coba Untuk yang Transition ya Ini tadi insert ya Kalian bisa memasukkan Seperti word ya Insert shape Kemudian picture Foto album Ini materinya hampir sama Termasuk video Ya Kalian bisa masukkan disini ya Summary zoomnya Kemudian ini ada media Baik itu video maupun audio Nah contohnya gini Saya pengen memasukkan musik bu Gitu ya Pilih aja disini Ya Pilih audio Misalnya Ini kalau ada ya Saya soalnya gak banyak Ini jarang Masukkan aja Nanti dia muncul kayak Emoticon ini Apa namanya Ada Volume Nah nanti volume itu Bisa kita Ini kan Ini contoh aja ya Karena saya gak punya Suara Saya ngambil suara bayi aja ya Ini dotnya Dota apa nih Kemarin Data suara Sementara Saya Ini Yang data bayi aja ya Data bayi kemarin Disini Sementara Bentar Suaranya Lenggir Atau Kak Sasko Kalau mau download Ini biasanya dimana Yang free Saya downloadin dulu deh Gambar ya Bu Audio Oh di Freesound.org Mp Di Freesound.org Freesound Buk Freesound Apa Tulis di grup Di kolom chat Saya gak denger Jelas ya Ke Sasko Oh Freesound ya Tadi dotnya Apa Kita contohkan ya Yang agak Instrumen agak bagus Kasasko bisa cariin dulu Sambil saya jelasin yang lain Lagu ya Bu Instrumen Instrumen gak apa-apa Saya mau nunjukkan bagaimana cara stop Sama mole nya Instrumen boleh Yang panjang gitu kan Bu Audionya Linknya atau audionya langsung Bu Saya kasih File nya File nya Oh file nya Oke Nanti sama Ini ya Sambil Oke berikutnya deh Untuk menghubungkan Misalnya gini Ini table of content Ada Empat ya Ada feature Ada overview Assignment Sama about of topic Misalnya gini Kalau Satu ini nanti saya klik Gitu ya misalnya Nanti menuju Ke Fitur Misalnya disini Misalkan ya Company Nah caranya coba perhatikan Ya Cukup simpel sebenarnya Kita klik aja Ya Nanti kalian ada Nah Nanti disini ada link Ada link Kalian bisa menentukan dengan link yang berbeda Atau masih menggunakan link yang sama Gitu ya Ini saya contohkan aja Ini ya Nah Ini saya simpen dulu Nah disini ada ya Ini namanya apa Back to classes Slide go Ini ya Nah oke Nanti dia Nanti dia akan Minta bookmark ya Kalau misalkan link yang Sama Sebentar Edit linknya Ini ya Back to classes Bookmark Oke Maaf ya Agak lama Ada samsung Sepertinya Suara ibu Masih terdengar Terdengar ibu Terdengar ya Aduh ini kok jadi Nge-lag ini ya Sudah oke ya Nanti adik-adik pilih Kemana Misalkan ke slide yang ke delapan Oke Gitu ya Kita coba ya Ibu ini kirimnya saya let way aja ibu audionya ya bu Ya boleh Sudah dikirim ya bu Kita coba jalankan ya Jadi itu untuk menghubungkan ya Antar dokumen bisa Antar file yang sama juga bisa Ini mohon maaf ya Ini agak Oke Kita coba jalankan ya Dari slide yang pertama Kelihatan deh Kelihatan? Kelihatan bu Seperti itu kelihatan? Kelihatan bu Ya hyperlink Ya link Sini sih Bookmarknya Ntar ya adik ya Ntar ada kesalankan Ntar saya cek dulu Edit link Tadi ada penyema tes Bookmark Slide yang ke delapan tadi ya Nanti bisa dicoba ya Ini laptopnya sepertinya ada sesuatu Seharusnya bisa ya Nah gitu ya Muncul ya Nanti kalau ingin kembali ke sebelumnya Di sini kan bisa menambahkan tombol back Sebenarnya ya Nah ini contoh-contohnya ya Saya bisa membuat Misalnya shape Gitu ya Di bawah ini ada action button Nah ini button-buttonnya Seperti previews Misalnya ya di sini Tombol preview Nanti warnanya bisa kalian ubah ya Ini preview slide ya Linknya Mos klik sama mos offer Bedanya apa? Kalau mos klik berarti saat diklik Kalau mos offer saat mos itu mengenai objeknya Itu bedanya ya Misalkan bu Warnanya mau diganti boleh? Boleh gitu ya Mau ditambahin lagi bu Next gitu ya Boleh Misalkan gini ya Ini contoh aja dulu Saya taruh sini Next slide Nah ini kasih warnanya yang berbeda Nah nanti supaya kalian gak Lama-lama gitu ya Ini gak apa-apa Tinggal di copy aja Di copy ke sini Misalkan gitu ya Ini contoh aja ya Langsung ya Saya copy-copy Nanti diatur sendiri Untuk Posisinya Nah ini saya mau kembalikan ke back Tadi kan ketika ini satu saya klik Dia menujunya ke company Nah misalnya Saya tambahkan satu objek lagi Namanya back Kalau itu kan previous ya Maksudnya back ke ini Menu utama Misalkan gitu ya Edit text Misalkan menu utama Gitu ya Nah sama caranya Klik kanan Nanti kalian bisa link ya Pilih link Nah terus kemana? Gitu kan tadinya Piannya insert linknya File yang sama Kita kasih bookmark Nah berarti dia menuju Set berapa tadi Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ini agak lama ya Masih lancar ya Bu Alhamdulillah ya Tadi apa Table of content ya Oke Oke Gitu ya Oke Set kita coba ya Slide pertama Nah ini ya Kita klik Nah kita klik menu utama Kembali ke sini Ini kalau saya next 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 gitu ya Previous Previous Di SM button ada apa Bu? Maaf Tadi keputus Ibu Halo Ibu Ibu Halo Ibu Halo Ibu Halo Ibu Halo Ibu Halo Ibu Ibu Halo Ibu Halo Ibu Halo Ibu Halo Ibu Halo Ibu Terima kasih telah menonton! 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 aman Bu ada something wrong ya kalau dikirim ke Zoom bisa kak suaranya kalau Zoom paling bentuknya falsi Bu, gak apa-apa ya gak apa-apa, oke sebentar ya Bu suara saya masih terdengar aman tiba-tiba kayak tadi ya aman sih Bu oke oke lanjut ya nah itu untuk animation ya nah kemudian nanti ketika kalian menambahkan suara atau menyisipkan misalnya video disini ya, video nah saya pakai stock video aja deh yang ada ya nah ini stock video misalnya insert nah ya kalian bisa atur ya kalau di Youtube itu ini ya ya deh ya kita jalankan coba ya nah ini videonya gitu aja jadi si bolanya apa membesar mengecil hilang timbul gitu ini contoh ya ini contoh ya kemudian untuk yang ya video tadi udah untuk yang suara ini nanti kita gini deh misalkan kalian mau ada suaranya gitu ya tiap slide mau diberhentikan bisa keberapa itu bisa bisa kita atur gitu ya sebentar ini saya coba download ya dari suara Kak Sasto ya udah ke download kan ya Bu ya audionya sedang tapi lumayan gede ya aduh 7 mega ya gak apa-apa oke ya itu untuk nambahin video kalian sudah bisa action button ya bisa shape tadi kemudian untuk header footer sama aja ya deh ya gak jauh beda nah sekarang bagaimana gini di powerpoint itu kita bisa export sebenarnya deh mau export kemana ke pdf gitu ya atau mau dibuat create video bisa juga disini buat animate gifnya gitu ya package presentation ya kemudian bisa juga publish to microsoft stream gitu nah deh bisa juga kalau kalian gak suka misalkan Bu saya bisanya pakai canva gitu ya ya gak masalah di canva pun kan sebenarnya bisa untuk powerpoint juga ya gitu kalian bisa juga membuatkan dari yang canva disini misalkan mau presentasi untuk anak-anak misalkan gitu ya classroom kids nah ini sama sebenarnya ya konsepnya dengan powerpoint tadi kita bisa nambah slide gitu ya kita bisa nambah sebentar saya yang kemarin berbayarnya sebentar saya beli canva tapi pakai akun selagi sebentar disini sudah kelihatan kanva ibu cek cek kelihatan Bu kelihatan Bu kelihatan Bu hello hello aman iya Bu aman misalnya gini ya saya punya template school ini mohon maaf ya agak lama ya kalian bisa misalkan ini nambah nanti ya di sebelah di bawahnya kemudian mau jadiin video kan bisa ya kalau di canva ya disini ya add page mau nambah misalkan kasih bunga-bunga Bu tambahkan aja disini flower misalkan desainnya mau di pojok kiri kanan gitu ya mau ada bunga-bunganya kalian bisa tentukan ini itu banyak banget itu ya kita pilih yang pro coba ya ini contoh ya nah bebas kalian mau pakai yang kanva boleh mau pakai powerpoint boleh intinya adalah pertemuan ketujuh itu tugasnya adalah membuat powerpoint berkelompok gitu ya kak Sasko ya benar Bu masih aman suara Ibu aman Bu aman ya nah penggantinya sesuai dengan jadwal vokasi nanti dicek ya di kalender akademik itu hari apa nah buat PPT gak usah banyak-banyak ya 10 8 sampai 10 set cukup ya topiknya bebas kalau bisa yang mengarah ke apa ya ini boleh lah ya tentang COVID tentang digital ekonomi ekonomi ini macam-macam ya tentang blue ekonomi nanti kalian bisa searching ya berarti kayak kelautan gitu ya kemudian green ekonomi gitu ya atau mungkin edoturism yang saat ini pemerintah sedang ini ya kemudian ini pangan dan seterusnya masuknya ke sini ada ya pangan dan seterusnya edoturism terus transportasi ini mungkin topik-topik yang saat ini pemerintah memang sedang menggalakkan ya COVID ini macam-macam ya maksudnya bisa tentang penanganannya atau mungkin kelembagaannya dan seterusnya ya ini edoturism ini boleh ya tempat wisata dan seterusnya ya itu tugasnya ya ini tugas kelompok nanti kita presentasikan supaya memudahkan karena cuma 6 kelompok mungkin satu satu ini ya kayak sasko ya satu zoom aja ya 6 kelompok kalau 15 menit presentasi kurang lebih seperti nah PPT-nya yang dilihat adalah tingkat kreativitas nanti ya kemudian tadi menerapkan kalau bisa ada link-nya gitu ya ada audio ada video ada action button terus link udah ya design kontennya gitu nah sekarang kita coba yang suara ya semoga masih aman suara ibu mohon maaf ya aduh ini di luar ini ya di luar kendali ya ini audio ini apa kak suara apa kak oke coba kita dengarkan dulu ya kenapa ibu tadi ibu ngomong apa itu instrument apa oh itu apa namanya instrument game intinya sih ibu itu oke kedengarnya gak bisa ya enggak sih ibu mungkin saya settingan share screennya oh share soundnya sebentar saya cek dulu dah ya coba perhatikan deh ini udah saya masukkan tadi ya caranya tapi gak muncul share screen deh oh apps you see your micro hello kak sasko ya bu masih terdengar suara ibu masih tapi saya sekiranya cek cek terdengar terdengar bu oke mohon maaf ya ya Allah ini send screen nah caranya tadi ya terdengar ya insert insert nanti pilih simbol media nanti kalian pilih yang audio ya ini sudah masuk ya coba kita dengarkan dulu kedengeran gak kedengeran bisa ya enggak sih ibu oh nanti dicoba sendiri ya ini kalau saya jelankan lagi share soundnya nanti hilang lagi sayangnya kepental kayaknya ada something nah ini yang saya mau tunjukkan coba perhatikan nah di musik ini ya klik kanan kalian pilih effect option jadi nanti kalian semuanya klik option ini ya klik kanan option mouse on click jadi ketika orang itu harus mengklik atau mungkin start with previews langsung gitu ya after previews nanti kita bisa setting contohnya gini effect option ya nah disini ada effectnya from beginning ya from last position jadi kalian mau munculnya kapan selesainya kapan stop playing misalnya setelah slide yang ketiga beres bu misalkan gitu ya nah ini after animationnya bisa kita tentukan ya misalkan warnanya mau berubah menjadi hitam nah itu bisa tentukan kitanya nah ini kalau bisa ya muncul ya dua tiga gitu nanti kalian bisa tentukan ya itu untuk kapan berhenti kapan mulainya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ada pertanyaan silahkan untuk tugas ini boleh di share boleh di capture tadi ya tugasnya mana ini jadi sampai sepulsa aja gak usah banyak-banyak nanti kita presentasi 15 menit ya nah saya gak ingat nih penggantinya kita hari apa ya kalau gak salah sebentar sore ibu masih masih terdengar kesapa ibu ibu masih ibu kayaknya antara hari selesai atau abu deh kita tanggal 15 Maret ya oh berarti selesai ya benar ya oke ya mungkin itu ya yang bisa sampaikan mohon maaf ya dia ini gusi lagi gak kondusif terus tadi jaringannya keputus-putus ya mohon dimaafkan ya oke mungkin cukup dari ibu mohon maaf gak on cam khawatirnya kepental lagi ya kayaknya jaringannya sedang ada trouble oke ibu akhiri jadi pertemuan kali ini tugasnya sekalian ya nanti di tanggal 15 kalian explore lagi nanti rekamannya akan saya share gitu ya oke terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu ya sami-sami saya end meeting all ya mohon maaf ya tadi ya kendala jaringan ya baik ibu baik ibu eh hop ya end meeting all ya salam